Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, saya Varian PSPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 10 Tebu, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kegiatan asli nyata yang saya lakukan terkait dengan penerapan peran guru penggerak. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 56 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, bahwa ada 3 kurikulum yang dapat dikembangkan oleh Satuan Pendidikan, yaitu kurikulum 2013 secara utuh, kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum Merdeka. Ada 3 pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Jalur Mandiri yang bisa diaplikasikan oleh Satuan Pendidikan, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbajik. Pilihan Mandiri Belajar memberikan kebebasan kepada Satuan Pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum Satuan Pendidikan yang sedang diterapkan pada Satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Pilihan Mandiri Berubah memberikan keleluasaan kepada Satuan Pendidikan saat menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pada Satuan Pendidikan PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Pilihan Mandiri Berbagi akan memberikan keleluasaan kepada Satuan Pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran pada Satuan Pendidikan pada Jijang PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. SMA Negeri 10 Teguh merupakan salah satu Satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Teguh yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan opsi Mandiri Belajar. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait kurikulum Merdeka adalah dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Platform Merdeka Mengajar bisa diakses oleh guru dengan menggunakan gawai Android maupun dengan menggunakan perangkat komputer. Sebagai calon guru penggerak, ada 5 peran guru penggerak yang harus saya jalankan, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Peran guru penggerak yang terkait dengan mekan sejawat di Satuan Pendidikannya adalah sebagai coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menyerahkan komunitas praktisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guna mewujudkan peran guru penggerak terhadap rekan sejawat di Satuan Pendidikan, dan mendukung program pemerintah dalam pemanfaatan akun belajar ID, serta platform Merdeka Mengajar bagi guru, maka saya mengusulkan kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan workshop pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan pemahaman guru terkait kurikulum Merdeka. Sebagai calon guru penggerak, tentunya saya sudah terlebih dahulu mengakses platform Merdeka Mengajar, sehingga dapat membantu rekan sejawat di Satuan Pendidikan saya untuk dapat mengakses platform Merdeka Mengajar, baik melalui jauh Android maupun perangkat komputer. Kami memanfaatkan sumber daya yang tersedia di sekolah, yaitu laboratorium komputer dan akses internet, dan memanfaatkan waktu sebelum dimulainya tahun ajaran baru untuk meningkatkan pemahaman kami terkait kurikulum Merdeka. Ada beberapa menu yang tersedia di dalam platform Merdeka Mengajar. Semua menu ini bisa dibanfaatkan guru untuk meningkatkan pemahaman yang berkait kurikulum Merdeka. Guru juga bisa melakukan pengembangan diri melalui kegiatan pelatihan diri. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan popsof pemanfaatan platform Merdeka Mengajar dalam implementasi kurikulum Merdeka SMA Negeri 10 Teru tahun 2022 yang kami laksanakan pada tanggal 11 Juli tahun tahun 2022 Terima kasih Bapak dan Ibu Guru hebat. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru hebat. melalui kegiatan PKB Mandiri bersama platform Merdeka Mengajar.